Al-Fatihah Al-Fatihah Ia mengatakan dengan adanya kegiatan ini Uniba bisa belajar dari UMN Al-Wasliyah yang sudah lebih berpengalaman dalam menghasilkan pengalaman dalam program kreativitas mahasiswa dan bisa diimplementasikan kepada masyarakat karena ada produk yang dihasilkan Ditegaskannya bahwa perlu ada penelitian yang bisa memajukan berbagai potensi di Kota Batam Dalam seminar ini menghadirkan 3 narasumber yakni dosen Prodi Agribisnis UMN Al-Wasliyah Bambang Hermanto Anggota Divisi Haki LPPM Universitas Batam Kristiani Prasetyasari dan dosen Prodi Magister Ilmu Hukum UMN Al-Wasliyah Nelfitya Purba Adapun selaku moderator Wakil Kepala LPPM Uniba Yuanita FD Sida Butar dan Kepala Lembaga Kerjasama dan Praktek Magang UMN Al-Wasliyah Muhammad Hilman Fikri Dari ini lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dari Universitas Batam melakukan kegiatan kolaborasi dengan Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah yang dari Kota Medan yang kami lakukan adalah yang pertama seminar nasional PKM kemudian yang kedua pelaksanaan PKM yang kami lakukan dengan kemitraan kami yaitu di SMA Nabilah Kota Batam LPPM Universitas Batam itu terbuka untuk siapapun untuk bekerjasama dan kolaborasi sesuai dengan apa mekanisme dan sistematik yang ada disediakan oleh Universitas Batam sendiri jadi kebetulan dari Medan memberikan satu masukan ya untuk bisa kita duduk bersama melakukan kolaborasi dan setelah kita amati dan kita buat diskusi di lingkungan LPPM Uniba sendiri ini bisa kita angkat sebagai mitra dalam menjalankan topik-topik yang memang kita sepakati untuk menjalankan seminar maupun pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk tindak lanjutnya adalah kita akan membuat sebuah luar yang nanti juga membangun ke dalam juga yaitu pelaksanaan penerbitan jurnal pendekar Nusantara itu jurnal yang berkecimpung di pengabdian kepada masyarakat ini sangat bagus ya apalagi untuk akreditasi jadi kita ada kolaborasi antara Universitas Batam dengan Universitas Muslim Santara jadi manfaatnya ini cukup luar biasa karena kita untuk pengabdian kepada masyarakat nasional jadi tidak ada kemungkinan untuk kolaborasinya sangat bagus yang saya lihat sudah berpengalaman menghasilkan kemenangan dalam PKM melakukan penelitian dan langsung bisa diimplementasikan kepada masyarakat karena ada produk yang bisa digunakan seperti sawit menjadi sabur kemudian kolamika menjadi tourism menjadi pariwisata dan lain-lain karena itu di Batam juga banyak peluang untuk bisa melakukan hal seperti itu karena Batam juga tadinya yang hutan terus mulai di kota yang modern dan juga masih menyisakan puluh-puluh yang belum terbangun seperti di Rempang dan sebagainya mungkin banyak potensi-potensi untuk penumpangan yang terintegrasi baik itu dari sisi produksi, pariwisata, perdagangan, dan lain-lain yang bisa memajukan masyarakat di kota Batam ini karena apa? jangan sampai ada masyarakat tradisional yang tertinggal maka kewajiban kampuslah untuk mendidik mereka untuk merubah pola hidup dari yang tersebut menjadi modern kalau tidak menjadi tertinggal, termarizinalkan seperti Nagoya dengan Tanjung Umar ini kan kasihan padahal lokasi berdekatan ini juga bisa menimbulkan konflik di kemudian hari maka tugas kita, tugas pemerintah, tugas kampus untuk membuat kesetaraan, membuat persamaan ekonomi, pandangan hidup sehingga sama-sama masyarakat cukup bisa memicau otomatis akan membantu pemerintah karena jangan sampai ada kemiskinan jangan sampai ada kemiskinan ekstrim nah oleh karena itu perlu penelitian untuk bisa memajukan berbagai potensi yang ada di kota Batam karena kita tidak memiliki ketahanan pangan di hari yang selama, kegiatan ini dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan program kreativitas mahasiswa nasional di Sekolah Islam Nabilah dengan tema membangun kemitraan antara perguruan tinggi dan sekolah dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang berdaya guna Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan